Intro Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan selamat pagi Berjumpa kembali setara program Santa Penrohani Pada saat pagi hari ini Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun terhadap Sebelum kita memulai aktivitas kita sedara sesibuk apapun Marilah menggunakan waktu sejenak untuk saat teduh bersyukur Berdoa memohon petunjuk dari Tuhan Baca dan merenungkan firman Tuhan Sambil mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima sedara Kita berdoa Bapak di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Kasih setia Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang menyerta hidup kami Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Urapilah Tuhan pendengaran kami dan urapilah hambamu yang menyampaikan Sehingga firmanmu Tuhan bisa kami terima dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan Kita baca kebenaran firman Tuhan Filipi 1 Ayat 1-7 Bapak ibu boleh baca di rumah Setelah pembacaan firman Tuhan ini Dan yang menjadi remah Perlindungan kita pada saat hari ini Ayat 6 Setelah Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Berdoa dan mengucap syukur Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kita diajarkan menyerahkan persoalan hidup kepada Tuhan secara penuh Ini mencakup semua masalah berkenaan penghidupan Makan, minum, pakaian, keuangan, sakit penyakit, ketakutan, kesulitan, dan kekhawatiran kita Saudara Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia memelihara kamu 1 Petrus 5 Ayat 7 Jatakanlah segala keinginan kita kepada Tuhan Dalam doa dan permohonan dengan disertai ucapan syukur Saudara banyak orang merasa sudah menyerahkan semua persoalan hidupnya kepada Tuhan Melalui doa-doa mereka Tapi masih diliputi kekhawatiran Masih diliputi ketakutan Kelukesah Persungut-sungutan dan gerutu Kalau kita masih saja khawatir Takut Mengeluh Persungut-sungut Dan menggerutu tentang permasalahan yang di alam Saudara Itu artinya kita belum menyerahkan semuanya kepada Tuhan Puji Tuhan Selama kita masih memeluk erat masalah-masalah itu Tidak ada gunanya kita berdoa Karena kita sendiri belum mau melepaskan semua masalah itu kepada Tuhan Jika saudara merasa sudah menyerahkan semua masalah kepada Tuhan Artinya Kita Tidak memiliki masalah itu lagi Saudara jika kita sudah menyerahkan masalah itu kepada Tuhan Artinya kita tidak memiliki masalah itu lagi saudara Sebab masalah tersebut sudah berada Di tangan Tuhan yang penuh kuasa Tuhan mau menanggung persoalan hidup kita Sehingga kita Tak perlu lagi menanggungnya Saudara ku Tuhan mengingatkan untuk tidak khawatir tentang hidup ini Siapakah di antara kamu Yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja Pada jalan hidupnya Matius 6 ayat 27 Saudara ku Saatnya kita datang kepada Tuhan Dalam doa Dan permohonan Sertai dengan ucapan syukur Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur Kedalam pelantarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya Dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun temurun Masmur 100 ayat 4 sampai 5 Saudara ku Memasuki gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur dan pelantarannya Dan dengan pujian Menunjuk pada hal berdoa saudara Berdoa Ucapan syukur Bertalian dengan erat Dengan doa Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan Mari kita serahkan semua beban hidup kita Kepada Tuhan Pertolongannya selalu tepat pada waktunya Haleluya Haleluya Kita berdoa Kita berdoa Bapak di dalam sorga Terima kasih Tuhan Pagi hari ini kami mengucap syukur Kasih setia Tuhan Pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai hidup kami Terpujilah namamu Tuhan di pagi hari ini Kami berdoa Kami berdoa Tuhan biarlah Kau tetap selalu berkarya di dalam setiap hati dan pemikiran kami Yang memberikan kekuatan Kekuatan iman Supaya kami tetap berseru berserah kepada Kebenaran firman Tuhan Kepada Tuhan Yang menjadi juru selamat kami Tuhan kami Kadang bingung Kadang bimbang Tuhan Kadang kami Menyerahkan hidup kami kepada yang lain Di dalam kekhawatiran Tetapi pada saat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman mu Tuhan Kau akan menyelesaikan setiap kehidupan kami Berkara yang ada di dalam kehidupan kami Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa Kuatkan iman percaya kami Untuk kami tetap berseru Berserah kepada kebenaran firman Tuhan Yang menyelesaikan setiap perkara perpasalan Yang terjadi di dalam kehidupan kami Ajar kami untuk berserah Tuhan Berserah sepenuhnya kepadamu Terpuji termulialah Tuhan Pagi hari ini hamba berdoa Untuk bapak ibu seluruh para pendengar Dimanapun berada Berkatilah rohani Dan berkatilah setiap tubuh mereka Di dalam nama Yesus Berkatilah jiwa mereka Tuhan Biarlah firman mu berkarya Bagi setiap hati pemikiran mereka pada saat pagi hari ini Sebelum mereka melaksanakan aktivitas mereka Untuk hukus pak hari dengan malaikat sorga Keluar rumahnya Dalam berkat Tuhan Dan kembali juga ke rumahnya nanti Sore dalam berkat Tuhan Terpuji termulialah Tuhan Pagi hari ini Sekal untuk selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak ibu dikasih Tuhan Demikian perjumpaan kita di pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Menyertai Melindungi dan menjaga Bapak ibu saudara Sampai jumpa kembali Dalam kesempatan berikutnya Haleluya Amin Amin